halo 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 jumpa lagi di channel kita nih gua dan Bimo Rindra dan Bimo jangan jangan bosan-bosan ya jangan bosan-bosan nah gua sekarang punya pertanyaan nih sama Bimo buat Bimo apa tuh gua nih misalkan ngasih lo duit 2,1 miliar Alhamdulillah gua misalkan ya misalkan namanya juga ngayal ya nggak lo buat apa Andi 2,1 miliar gua mau beli gym di CBTJ 4 berapa biji satu aja cita-citanya yang punya satu bisa beli 4 biji loh satu aja satu aja terus sisanya buat anakku sekolah hahaha enggak gua mau ngasih tauin tapi kalau buat hongtinus nih yang punya Roma Autosport 2,1 miliar kita dibangun mobil kayak gini nih sederan Hai nah pasti sobat Jip penasaran kan kenapa harganya 2,1 m yoi nih ini bukan FJ 40 sembarang FJ 40 ya ya enggak karena langsung kita belah aja nih dari lu ya mbak jadi bikin 2,1 pertama yang utama pasti yang paling kelihatan bodinya full aluminium yoi bodi full aluminium bodi full aluminium dan ini bukan eh bukan seri FJ 40 aslinya aslinya tapi Toyota Prime Cruiser VX 80 ya tahun 96 jadi cerita sedikit nih emang base nya ini dari VX 80 yang tahun 96 sasisnya ya cuman ini bodinya Om Tinus beli langsung dari Aqualu 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 itu emang produksi body eh bilangnya apa body part body aftermarket enggak juga ya body custom kali ya body custom body part dia bikin emang dari aluminium nih sobat Jip bikinannya bathtub yang aku i 맛있 uh head Aqualu itu dari Nefkorp dan anad Nada ya Kanada itu Emang ini juga behind apa namanya eh salah satu pong pengerajin ataupun produksi aluminium terbesar Hey dunia dan terbaik hasilnya bekasnya Nah, makanya aku aluni didatengin langsung sama Martinez dari Kanada. Dan kalau sobat jeep yang sempat berlangganan atau macam ajala jeep, ini pernah kita liput ya? Iya, ada nih. Ada di bawah ini. Nah, ini bedanya apa, Bim, di bodi aluminium ini? Yang pasti dimensinya lebih lebar dari FJ40 standar. Ini paling kelihatan. Jaraknya ini nih. Jarak lampu ya? Jarak antara grill. Kesamping dia lebih lebar. Kan grillnya FJ40. Cuman dia ada lebih lebar. Nah, segini nih. Kalau sobat jeep lihat gambarnya nih. Gambarnya kayak gini nih. Ini kita lagi kasih insert gambar nih. Ini gambarnya selebar ini nih, sobat jeep. Jadi emang kelihatan banget. Lebar ya kalau lihat frontal dari depan. Mukanya. Nah, terus juga standar sih sebenarnya sama ya. Cuman emang dia lebar dari overall keseluruhannya. Semuanya. Yang dimensinya benar cuma grillnya. Grill. Emang si Akualu nih macam-macam ternyata, Bim. Yang bikin bodinya. Nggak cuma FJ ini ya. Ya. Ada Gemini Samurai. Ya, ada Gemini Samurai. Ada Jeep. C7. C7. C7 yang dua pintu, yang empat pintu dibikin custom sama dia. Itu JK ya? Ya. Bikin juga. Bikin juga. Sama Akualu. Jadi Akualu tuh emang bikin bodi custom. Terus dari Almonium. Almonium. Nah ini bodinya tebel loh ternyata. Benar milik. Ini buat kayak bodi keseluruhan ya. Yang pertama nih. Yang di luar pintu atau segala macam. Itu 4,5 mili. Sebel. 4,5 mili? Ya, sebel. Jadi emang kalo kita gedok-gedok loh. Bodinya kaku banget. Makanya kalo kayaknya Om Dines kalo pake offer ke sender-sender. Tidak kenapa-kenapa tuh. Diam-diam aja bodinya. Diam-diam aja. Jadi nggak memperingan juga gitu. Tapi malah berat semungkinan. Bodinya. Karena tebel. Si Almoniumnya. Terus. Kenapa dikati Almonium? Karena. Om Dines pilih ini ya. Karena ini kan. Akualu bikin convert. Buat wheelbase 112. 112. 112,2. Itu emang cocok banget buat di VX. Jadi lebarnya VX. Panjangnya juga VX. Kelebihannya kayak gitu. Itu kabinnya jadi lega. Emang kita kalo duduk di dalam. Lega banget. Lega banget ya. Kita bahas dari luar dulu ya. Oke. Yuk. Oke, bagian depan. Pemper custom pasti. Pempernya custom. Terus si Om Dines. Untuk recovery nya. Ngandalin. Warren. 8274. M70. M70. 7 bulan anniversary. Also fairlight nya. Pake punya Giggle Pin. Oh iya Pak Giggle Pin. Ini cuma pake GP50 nih. Kecil. Kecil. Plasma. Link nya diganti plasma. Terus. Bumper nya emang custom. Engga Rin. Salah loh. Plasma nya di upgrade. Jari lebih tebel. Oh. Ini kayaknya pake master full nih. Kalo lebih warna-warna. Ya kayaknya plasma. Bawaannya dia kan. Udah plasma. Plasma. Hitam ya. Wampu. Jadi ini ganti master full. Jadi biar lebih kuat. Terus lampu pake J-Way Speaker. Ini nya di GT3. Ini juga custom nih. Bukan asli nya FG nih. Tapi ini lampu stand nya asli nih. Ya asli. Kalo itu beneran. Punya tahun tua. Kaju nya Rin. Kaju kamein. Kaju kamein. Kaju kamein drag. Kita sekalian buka kameinnya yuk. Sekalian gitu. Kayak pintu lemahin. Bunyinya kasi banget. Oke sopajib. Ini mesin nya udah diganti. Pake punya 15bc. Jadi emang. Lebih. Berternaga ya. Sama emptiness juga di upgrade lagi sih. Kayak. Exhaust nya pake yang 3 inch. Lebih gede. Turbo nya juga kayaknya. Dikilik lagi boost nya. Terus di bagian mesin. Jalur-jalur Vipa turbo. Diganti. Pake. Pake. Vipa yang custom mas. Iya. Karena. Anopak mesin nya ya berubah ya. Dan ini ada. Ada perubahan. Yang di bracket. Stock breaker. Iya. Udah pake tower shock dia. Atas. Nah. Dari alternator ini udah diganti nih. Karena kebutuhannya buat off-road. Listriknya banyak. Tiga akinya. Akinya tiga. Tiga-tiganya pake Odyssey Extreme. Itu mahal loh. Akinya satu bijinya hampir 8 juta. 8 jutaan. Kan udah ketauan totalnya berapa. Oh iya. 2,1 an. Ini. Terus. Pake alternator yang 250 ampere. Sama yang. 320 ampere. 320 ampere. Itu juga mahal tuh. Kalau lihat. Alternatornya. Pasti. Yang 250 ampere aja mahal. Pasti. Oke. Kita lanjut ke kolong. Oke. Pindah ke kolong nih. 2,1 miliar. Itu loh kolongnya juga harus upgrade banget gitu. Ini kamera yang mana nih. Ini. Ada dua. Ada dua. 2,1 miliar. Itu. Upgrade nya. Total banget deh. Kolong-kolongnya juga pake kakinya. Contohnya. Contohnya. Astroda pake RTV. Depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. Terus. Differential gear nya. Pake Yukon. Pake Yukon. 488. Yang ukurannya 488. Nah. Locker nya nih. Pake Harop. Harop tuh mungkin temen-temen. Sahabat Jitnya. Banyak yang belum kenal kali sama neroknya. Mungkin terletaunya ARB. ARB yang sering. Terus Detroit. Gitu-gitu kan. Dia electric locker dia. Jadi ga perlu pake pompa. Walaupun di dalam tuh kalo kita liat. Kompresor nya ada dua. ARB. Ternyata kompresor ARB nya. Buat. Ini. Buat. Isi angin. Isi angin roda. Ajir mahal. Pompa. Pompa anginnya. Terus sistem sesuancinya. Ini. Radius armnya buat ya? Iya. Maksudnya. Dia. Radius armnya pake superior. Yang tukis bawahnya si X80. Itu dia. Radius armnya tuh. Bahannya bilet. Jadi utuh gitu. Dari busi utuh. Emang kalo keliatan. Dari kolong. Kan tebel banget. Kita insert nih gambarnya. Kan tebel banget tuh. Nah. Dia. Jadi kuat sih. Yang pasti kuat ya. Kuat banget sih. Shock breaker. Fall over. Fox. Tapi. Si pair nya udah diganti. Pake king australi. Kan king. King ada dua nih. King australi sama king america. King america biru. King australi kuning. Ini velgnya lucu. Gue. Suka banget sama velg ini. Hatchinson. Hatchinson. Yang bedlock. Ini. Kayaknya masangnya gampang aja ya. Sobat jit. Karena bautnya gede-gede. Beda sama bedlock yang. Bedlock yang ngering. Dan dia. Enaknya. Ehm. Bukan ring. Bukan ring black lo. Dia two piece gitu. Oh dua. Ehm. Kaya velg arse gitu. Ya iya. Kalo. Biasa kan bedlock. Ring ya. Ringnya kan. Ini enggak. Se-se-selek-seleknya. Se-seleknya ada dua. Seluar dalem. Iya. Tuk-tuk. Dikabung. Jadi masangnya kayaknya harus ganteng. Ring 17. Bannya. Pakai Delium MT. Terra Raider. Di ukuran 37x12.5. Iya. Santai. Nah ini ukuran. Ukuran ban ini kalo lagi pake daily. Tapi kalo lagi adventure. Dia pake Delium yang Extreme Expedition. Ukuran nya 37. Waktu kita foto ya. Iya. Kalo di fotonya lagi di. Ada. Kita pake itu tuh. Sidebar ini. Integ-integ. Sampai depan nih. Oh iya. Ini sidebar dari bumper. Ngambung terus nih. Side step. Sampai ke belakang. Jadi kalo ada pohon nyender. Aman aja deh. Yoi. Padahal bodinya. Tebel loh ini. Masetnya kuat. Tepat. Tepat. Tekan sayang deh. Kalo saya penyak. Wih. 2,1M. Ini bodinya 500. Oh ini belum bisa. Belum bisa ambung. He? Belum bisa ambung snorkelnya. Oh enggak. Kayaknya Amtina Sampang ini pake snorkel. Yang modelnya pake selang gitu doang. Iya. Jadi emang snorkelnya cuma kalo lagi butuh aja dipasang. Gitu. Nah ini kayak roll bar. Terus tadi jadi protector. Ini bikinannya Om Dana nih. Hmm. GSS. 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 Bikinannya Om Dana. Jadi emang bikinannya terkenal rapih ya. Dalam Dana disini. Fungsi lah juga tetap. Iya. Di perhitung kan. Nah ini. Sama. Ini lucu nih gue. Ini custom nih. Bikinannya Om Atiam nih. Iya. Si ini. Terus. Kap mesin. Kap sempet disambung ya. Kap mesin tuh aslinya kalo bikin aneh aqual itu jelek. Enggak dinamis gitu. Kalo menurut. Sepatinus. Kurang. Kurang FJ. Kurang FJ. Ini tadi. Bisa diliat nih. Ada kesambungan nih. Dibenerin sama Om Atiam. Om Atiam. Jadi dibikin lebih. Di FJ-in lagi. Lebih. Iya. Lebih round gitu. Lebih round. Lebih bagus jadinya. Ada beberapa sih justru emang. Tambahannya bikin aneh kita kayak gini. Terus kap mesin. Iya. Dashboard. Itu juga bikin aneh om Atiam. Tapi detailnya asik ini. Oh iya. Detailnya aluminium. Aluminiumnya. Top sih. Gitu. Atas. Light bar yang curved turin. Oh iya. Light bar pake yang curved. Tunggu inget. Apa harganya. Dua empat setengah. Dua empat setengah juta. Dua empat setengah juta. Dua empat setengah juta. Lampu yang ini. Satu piece nya empat setengah juta. Rigid yang kecil. Iya. Gue males kalkulasi ini. Pokoknya totalnya 2,1M. Iya. Banyak. Ikut sini dong. Ikut. Ikut. Nah. Nah sebelum lo ke dalam nih. Yang bikin bodi. Iya dong. Akualu. Tulisannya. Akualu. Dotcom. Jadi so budget bisa lihat-lihat deh. Bodi-bodinya. Coba tau ada yang pengen beli. Bodi-bodi bikin aneh akualu. Pokoknya dia punya. Buat jeep nih. Buat jeep. Sama buat SJ. SJ itu. Macem-macem tuh variannya. Mulai dari yang standar. 40, 43, 45 gitu ya. Sampai 40, 43, 45. Sampai yang ini. Yang khusus. Buat. Astab buat VX ini. VX80. Empat pintu. Dan. Lebar dan panjang. Nah ini pintu belakangnya. Kecil nih. So budget. Jadi emang tambahan doang. Masuknya rada sempit deh. Jadi ke dalam. Dan ini. Film-filmnya setup buat. Tiga penumpang. Hmm. Makanya ini. Sebelah kanan. Dia lukas nih. ARB? ARB. Harganya? Ya. Harganya berapa puluh juta ya. Ya. Kita pindah ke belakang sekarang. Kan dalam tadi belum. Di-explore. Oh ntar. Kita lihat luar dulu. Gue sebarang atas belakang. Oke. Oke. Sesuai sama. Bagian depan nih. Bampernya juga custom. Bikinannya dana. DSS. Bikinannya dana. Tapi. Tetap ada. Brandnya nih. Di pembahin sama ini Ren. Tair Hanger sama. Budukan jaringan ya. Iya. Ini produknya Caymar nih. Tair Hanger sama. Tair Hanger sama. Budukan jaringan ya. Australia. Australia. Biasanya pasangan sama. Bampar depan ARB tuh. Belakangnya buat hangernya ini nih. Temar. Nah ini untuk. Recafricade nya. Pake warna 95 XP. Iya. Recafricade pake warna 95 XP. Udah setengah lagi nih. 95. Hehehe. Kayak dalemnya Ren. Apa? Buka. Pengen liat dalemnya tuh. Nggak liat kesolong lu. Belakang. Belakang sih sama ya. Sama depan tadi. Gardannya. Jeroan-jeroannya ya. Jeroannya. Atas dulu Ren. Atas dulu. Ini yang lucu bentuk gininya ya. Belakangnya ya. Polos. Kalau dibuka polos gini ya. Hehehe. Oh. Yeah. Nah ini di bagian belakang udah banyak kompartemen nih. Sobat Jit. Jadi kayak ini di pintu aja udah ada. Udah ada laci lagi. Bukan laci. Kompartemen. Jadi space buat taruh barang. Ini kayak barang-barang camping kompor segala macam. Taruh sini nih. Gas gas. Di pintu. Berarti ini juga bisa kalian buat meja kompor ya. Dikasih alas ini biar nggak. Biar nggak berisik kan. Dan biar nggak licin. Biar nggak licin. Juga nggak licin. Jadi kayaknya masak-masak semua di sini nih. Kalau ngeliat dari peralatannya sih. Emang tertamporan nih. Tutup. Oke. Nah di sini. Dibikinin juga tatakan gini nih. Jadi kalau naruh kotak-kotak seluruh. Karena ini kan nggak rata nih. Jadi kalau naruh kotak seluruh susah. Biar ngeluarin barang. Slide. Nah ini jadi kalau ngeluarin barang lebih gini. Ini bikin diri. Nah. Di sini ada box. Buat naruh spare parts. Dari space case. Ini mirip kayak box nya Yeti gitu-gitulah. Dari plastik. Sebelahnya ada tanki. Daya tampungnya 40 liter. Untuk air bersih. Jadi kalau mau. Kalau lagi camping. Bersih bersih. Ya. Udah ada selangnya nih. Sobat Ju. Tinggal cuci-cuci. Atau apa. Kita lu. Mau isi air yang ini. Tinggal. Udah dipakain keran deh. Ada airnya. Ada airnya ternyata. Jadi udah siap berangkat. Api kedua di sini Ren. Yang satu diri mesin. Yang satu diri mesin. Yang aku kena di sini. Ada compartment juga. Di atas. Yak knockdown juga. Untuk ngatur sistem baterai 3 bijinya. Selari sistemnya. Dia pakai Blue Sea. Jadi. Ya harganya. 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 Harganya mahal. Harganya mahal. Udah 24 sendiri. Yang satu diri. Kali tiga. Gitu. Terus ini kayak. Itu lampunya aja rigid juga. Oh iya. Lampu belakangnya. Ini. Juga custom nih. Kalau kanvas segala macem. Sobat Ju. Jadi. Kanvasnya. Terus bagian dalemnya. Customnya Atiam. Oh. Begianan. Om Atiam juga. Begianannya Om Atiam. Oke. Tuh. Untuk tanki solarnya aja. Bukan. Bukan main-main Ren. Bukan sembarang tanki ya. Oke. Jadi bikinan. The Long Ranger. Kapcensinya 168 liter. Solar. Pak. Jadi saya perlu bawa. Juri kan sebenarnya. Bawa. Paling cuma buat. Buat spare aja. Just in case. Buat bagi-bagi ya. Hehehe. Kelihatan tuh. 160 liter. Wow. 68. Oke oke. Nah. Kita sudah ada di dalam kabin ini. Gue sih. Tadinya pengen. Pengen gambarin. Kalau ini mobil. Kabinnya lebih lebar. Dari FG40 standar. Pasti. Cepat kita posisinya. Sekarang di depan belakang dulu ya. Nah. Ini mulai dari posisi duduk. Duduk nih. Sobat Jeff. Si Om Tinus. Ngerancang mobil ini. Buat tiga penumpang. Dan tiga-tiganya. Pakai jok. Mastercraft. Sahara. Sahara. Yang misalnya cleaning ya. Iya. Enak banget. Kalau gue suka ya. Matenger pakai jok ini. Gue semua nyarin. Matenger. Kompetisi. Hahaha. Pakai Mastercraft enak. Pakai Mastercraft enak. Pakai Mastercraft. Ini gede banget kulkasnya ARB nya. Jadi. Di belakang itu. Emang setup nya. Khusus buat. Ehm. Crew. Jadi bukan navigator. Crew. Yang. Ngebantu driver dan co-driver. Selama di perjalanan. Misalkan haus. Mau minum apa pak. Siap. Di sebelah gue. Udah ada kulkas ARB. Portable. Yang elemen. 60 liter. Jadi bisa bawa minuman dan makanan. Banyak banget. Bisa bawa bayi Ren. Iya iya iya. Gitu. Terus. Di kabin apalagi. Itu ya. Yang tadi lo bilang. Papa ARB. Dua biji buat. Oh iya. Jadi di sini. Emang di belakang. Ini kan dititup sama kergo barrier. Terus di sebelah gue ini ada inverter. Jadi kalau mau nyalak-nyalak apa. Mau masak. Mau masak masih. Tapi pakai restuker. Bisa telep dari rumah. Ya kenapa nih. Kapasitasnya 4.000 Watt. Lebih gede dari rumah gue. Kapasitas listrik inverternya lebih gede dari rumah gue. Terus di bawahnya ada. ARB compressor. Dua biji. Buat ngisi angin terada doang. Ini mahal sih. Menurut gue. Buat angin terada. Dan itu. Apa namanya. Rakomnya lucu ya. Oh iya. Tipis ya. Ini Icom yang ini. Gue lupa tipenya apa. Sekarang kita catat di bawah. Nah Icom yang tipis. Jadi bisa disimpen-simpen nih. Jadi dia modul aslinya ada. Sebenarnya gede. Cuman. Lo bisa taruh dimana gitu. Display nya. Bisa nempel-nempel dimana aja. Tipis kecil. Kita sambung kesini juga. Manggar suara ini. Iya. Manggar suara. Buat ini. Buat intercom. Hmm. Nah depannya juga lebih bagus lagi nih Ren. Ini semuanya. Display nya pake Dakota digital nih. Yang harganya. Kita tahu tuh yang buat MJ. Rp19 juta. Ya. Pake depan nih Ren. Oke. Gue dari tadi pegang-pegang grab handle ini. Waran cuy. Tegakkan tangannya waran. Dan ternyata didalemnya masih ada roll bar lagi lah. Gue kutip. Roll bar nya luar doang. Berarti ini luar dalem. Luar dalem nih. Roll bar nya. Yang di luar gede banget juga. Gak ada roof rack. Padahal tapi roll bar nya. Buktinya sih. Nyilang-nyilangnya banyak gitu. Di atas. Jadi harusnya di luar aja tuh cukup ya. Mungkin lebih tambah lagi nih. Lebih safety. Lebih safety. Di dalam. Terus depan lo. Banyak switch. Apaan aja tuh. Switch. Switch. Apaan aja tuh. Switch. Switch. Bukan mobil gue mana. Gue apa bentuknya sama semua. Kan ada tulisannya. Ada tulisannya. Oh iya. Ada light bar. Ada lampu sport. Ada lampu yang di kap mesin. Yang belakang. Ada fence. Dan. Banyak lah. Semuanya ada. Dan. Ini luculin. Yang buat. Lobang AC nyerin. Kenapa? Pake punya defender kan? Oh iya. Kayak ini gitu. Konsol tengah juga. Tavi. Security ini. Biasanya ditorong di defender ya? Biasanya ya. Defender. Switch semua juga dipasang disini. Shift knob nya lucun. Ini buat locker. Jadi gak perlu pake pompa. Karena dia elektrik. Tinggal hidup-hidup aja gitu. Wih. Speedometer. Apa namanya? Instrument. Speedometernya. Udah kotak. Yang. Versi. Udah versi buat disini nih. Karena. Udah kilometer per hour. Oh iya. Nah. Karena sekarang ada yang mil. Ada kilometer. Ada yang kilometer. Dan dia. Juga pake tail steering. Sah. Oh iya. Segera pake tail steering ya. Sah. Itu tail steering punya apa? Flaming river. Flaming river. Biasanya kalo kita kenal di cutoff. Tapi ini. Bikin tail steering. Sebelahnya di atas ada itu deh. Toggle. Toggle nya buat win. Wins. Depan belakang dan on off ya? Iya ada suit on off ya. Ini anda. Ini juga salah satu ya. Yang penting nih. Bener. Karena. Pandangan ke belakang. Pasti kehalang. Sama patinus. Dipasangin kamera belakang. Rasa-rata mobil temen-temen yang ekspedisi sih. Gitu tuh Bim. Karena emang ini penuh bareng nih. Ntar kalo lagi berangkat off route. Iya. Pasti U. Karena gak bisa ngeliat belakang. Dipasangin kamera deh. Kayak bawa mobil box. Iya. Kok bisa liat apa-apa. Oke. Oke. Interior cukup. Kita keluar lagi. Tadi kita udah dari interior. Udah ngeliat semuanya luar dalem. Kolong, mesin. Kalo. Kalo lagi gak ada kerjaan ya. Brand yang kita sebut. Hitung-hitung aja. Digoogling tuh. Harusnya berapa. Bener. Kayaknya akan ketahuan. Oh 2,1 M. Iya. Belum sama pengerjaan segala macem kan. Iya. Belum sama installnya. Sama bikin-bikin yang customnya. Yang gak ada di website. Brandnya. Belum dihitung. Jadi. Kalo mau iseng gitu. Iya iseng-iseng aja. 2,1 M. Apaan aja tuh barangnya. Ya itu yang tadi kita sebutin. Itu. Oke. Karin. Kayaknya. Cukup disini dulu. Review. FJ40 Custom Aluminium Omtinus. Jangan lupa. Di subscribe. Di like. Comment yang pasti buat kita. Bikin apa aja. Suka gak sama video ini. Gitu. Atau. Apalagi itu. Berarti. Kasih masukan. Iya. Atau. Kasih. Ide. Eh bikin ini dong. Bikin. Bikin video ini dong. Gitu. Misalkan. Bisa tulis di komen. Oke. Terima kasih. Sudah nonton terhabis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. PERI.